Assalamualaikum, hai teman-teman Kembali lagi ke channel ku Ika Meratila Kali ini aku mau berbagi resep Ayam goreng crispy Ala jajanan SD 1000 rupiah Aja, harganya murah Banget karena tepungnya itu yang Lebih tebal daripada dagingnya Tapi walaupun begitu, ini adalah Salah satu jajanan favorit sejuta Umat, semua pasti suka sama Makanan satu ini, sekarang Gak usah bingung lagi dan gak harus beli lagi di luar Karena aku akan kasih tips dan caranya Bikin ayam goreng tepung Yang seribuan kayak gini, ala jajanan SD Ini rasanya enak banget Gurih, renyah, crispy juga Pokoknya anti gagal Yang penasaran bagaimana aku bikinnya Dan juga apa aja sih bahan-bahannya Langsung aja yuk ikutin videonya Sampai selesai Bahan-bahannya kita butuhkan Disini aku udah siapin 250 gram dada ayam Sudah aku fillet dan aku potong-potong kecil Kayak gini Nah karena dijual harga seribuan Temen-temen potongnya kecil aja Kayak gini ya Oke setelah itu Kita siapin juga bahan lainnya Disini aku siapin 5 cube es batu Untuk kita marinasi ayamnya nanti Untuk bumbu ayamnya Disini aku pakai 3 siung bawang putih Dan 1,4 sendok tel Ada bubuk Tak lupa juga ada garam Serta penyedap secukupnya Kemudian untuk bahan tepungnya Aku pakai 500 gram tepung terigu protein tinggi Atau cakla kembar Untuk bumbunya Aku pakai 2 ssd Royco bubuk Setengah bungkus ladaku Dan juga setengah sendok teh Baking soda Atau soda kue ya temen-temen Nah pertama-tama Kita akan ulek dulu 3 siung bawang putih Tambahkan dengan sedikit garam Lalu diulek sampai Benar-benar halus Kalau sudah halus Bisa kita sisihkan dulu Bumbunya Kemudian kita akan pindahkan Ke dalam ayam tadi Yang sudah kita fillet Setelah itu Kita masukkan Bumbu halus Bawang putihnya Masukkan merica Lalu tambahkan dengan Es batu Pastikan ayamnya itu Kita rendam Menggunakan air es ya temen-temen Kalau sudah Kita aduk Sampai merata Seperti ini Lalu kita diamkan dulu Sampai bumbunya meresap Kalau sudah Kita akan siapkan 800 ml air Kemudian kita akan Campur airnya Dengan 1 saset roiko rasa ayam Lalu kita aduk Sampai merata Ini adalah bahan cairnya ya Setelah itu kita sisihkan Lanjut Sekarang kita akan Bumbuin bahan tepungnya Siapkan 500 gr tepung Terigu protein tinggi Kita campur Dengan 2 saset roiko rasa ayam Masukkan setengah saset Lada bubuk Dan juga Setengah sendok teh Soda kue Setelah itu Kita aduk Sampai tercampur merata Nah disini Tidak perlu ditambah garam Atau apapun ya Karena ini rasa tepungnya Udah gurih banget Kalau sudah Bisa langsung aja Kita lanjut ke step berikutnya Ini tepungnya udah rata ya Oke deh Oke sekarang siapin semua bahannya Siapkan tepung Yang tadi udah dipumbuin Air Yang udah dipumbuin roiko Dan juga ayam tadi Yang sudah dimarinasi Pakai air dingin Dan juga bawang putih Serta lada Pertama-tama Kita bentuk lubang dulu Pada tepungnya Seperti ini Langsung aja kita siram Dengan secukupnya air Gak perlu terlalu banyak Sedikit aja Lalu langsung aja Kita tekan-tekan Sampai semua tepungnya Menempel ke dalam ayam Ini ditekan Sambil dicubit-cubit Ya teman-teman Kayak gini Tenang aja Nanti saat digoreng Tidak akan mengeras Dia akan teksturnya Berubah jadi lebih crispy Nah setelah Di kepal-kepal Kayak gini Atau dicubit-cubit Bisa langsung aja Kita goreng Kedalam minyak panas Menggunakan api sedang Ya teman-teman Digoreng Sampai mateng Nah saat menempungi Langsung bisa digoreng Jangan menunggu Terlalu lama Biar tidak melempem Kalau sudah Langsung aja Kita goreng Ayamnya Sampai benar-benar mateng Nah hasilnya Bisa dilihat Teman-teman Di video Jadi super gede Banget ya Padahal tadi Ayamnya benar-benar Sedikit banget Tepungnya Benar-benar crispy Oke ini Aku mau lakukan Semua sampai habis Bisa teman-teman Simak aja ya Yaitu disiram Aeroico Lalu masukin ayam Ditutup tepung Sambil dicupit-cupit Nah tebal kan Tepungnya Jadinya Kalau kayak gini Ini bisa langsung digoreng ya Lakukan semua sampai habis Tuh gampang banget kan Bikinnya Sekarang Gak perlu lagi beli Di mamang-mamang SD Atau di abang-abang SD Bikin sendiri aja Di rumah Lebih sehat Dan juga Lebih banyak loh Hasilnya Nah adonan ini Satu resep Jadi kurang lebih 35 tepung crispy Ya teman-teman Nah oke Ini aku lagi goreng Tuh Bener-bener cakep banget ya Tepungnya itu loh Crispy banget Padahal bikinnya Super simple Dan segampang itu Oke Gimana teman-teman Pasti udah bisa Bikin sendiri ya Di rumah Kalau udah nonton video aku Dijamin deh Ini resepnya Beneran anti gagal Nah Bisa dilihat Hasil gorengannya tuh Super-duper Crispy Keriting banget ya Oke Ini penggorengan terakhir Bisa aku angkat Lalu aku tiriskan Nah ini dia teman-teman Hasilnya Ayam crispy Ala SD Tadi yang sudah aku bikin Hasilnya jadi sebanyak ini Padahal cuma pakai daging Seperempat kilo aja Sekarang Aku mau kemas dulu Kedalam Mika Biar tampilannya Lebih menarik Nah ini aku siapin Mika Kayak gini Ukuran kecil Terus aku siapin juga Saus sambal Nah jangan lupa Kita alasi dulu Pakai kertas minyak Sekarang aku mau tata dulu Semua ayam Tepung crispy Biar nanti saat dijual Lebih enak ya Satu Mika ini Bisa dijual Di harga 3000-5000 rupiah Sesuaikan dengan Harga bahan Di daerah kalian Masing-masing ya Tuh Tebel banget ya Aku seneng banget Lo liatnya ini Gak nyangka Halnya bisa bikin Ayam crispy Alah jajanan es di rumah Nah kita kasih saus Kayak gini Buat sebagai pelengkapnya ya Oke ini aku kasih saus ya Semua di ayamnya Dan udah jadi deh Siap di jual Atau dihidangkan Nah ini dia hasilnya ya temen-temen Ayam goreng crispy Alah jajanan es di Yang ayamnya sedikit Tapi tepungnya super tebal banget Udah selesai aku bikin Gimana udah gak penasaran lagi kan Sama resepnya Pastikan Kalau udah tau resepnya Langsung eksekusi Dan cobain resep aku ini di rumah Oke temen-temen Sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Kalau temen-temen suka Sama video aku Jangan lupa Buat klik tombol like Comment juga subscribe Dan share video ini Sebanyak-banyaknya Ke suruh media Yang kalian punya Sampai jumpa Di video-video aku berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa